Kantor Balitbank atau Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat terbakar pada selasa 20 September 2022 sore. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api yang membakar seluruh bagian kantor Balitbank. Api yang begitu besar membakar setiap bagian bangunan kantor. Bahkan api hampir menjalar ke SPBU yang berada tepat di sebelah kantor Balitbank yang terbakar. Risky, satu di antara warga menyampaikan bahwa api pertama kali terlihat pada bagian gedung Balitbank, kemudian dengan cepat berkobar membakar bagian kantor yang lain. Saat ini walaupun api sudah tidak terlihat, namun kepulauan asap tebal masih keluar dari lokasi kebakaran. Petugas pemadam dari berbagai wilayah kota Pontianak pun masih terus berupaya melakukan pemadaman di lokasi. Arus seluruh lintas di sekitaran jalan Dr. Sutomo Pontianak pun padat merayap selama proses pemadaman. Kebakaran di samping SPBU Kota Baru, cepat kawan-kawan merapat, cepat kawan-kawan merapat. Berita akurat di samping kantor Lepang Kota Baru. Bukan dari SPBU, tapi dari Dinas Pelatihan Kerja. Bukan dari SPBU, tapi dari Dinas Pelatihan Kerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!